... Menpan Yudi Grisnandi yang didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, membuka simposium dan inovasi pelayanan publik tingkat nasional di lapangan parkir timur Goldelta Sidoarjo. Selain membuka simposium, Menpan juga membuka pameran inovasi milik instansi pemerintahan se-Indonesia. Dalam pesannya, Yudi mengancam kepada seluruh jajaran aparatur negara untuk bisa memberikan pelayanan publik sebaik mungkin. Karena dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memperlakukan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dengan ancaman pencobotan jabatan hingga sanksi pidana paling berat bagi aparatur negara yang tidak memberikan pelayanan publik. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur ya, apabila pelayanan publik ini kita tingkatkan, kita perbaiki aparatur sipil negaranya, semakin memberikan pelayanan yang baik, yang akan berkantung kecamatan, yang akan berkantung keusahaan, puskesma-puskesma, tempat pembuatan siing, tempat bayar pajak, dan pelayanan-pelayanan pemerintah lain pada masyarakat ini semakin baik, dan transparan. Maka yang namanya kekhawatiran kita perjadinya korupsi itu bisa kita cedat. Jadi peningkatan pembaikan pelayanan publik itu seiring dengan langkah-langkah preventif yang mengurangi pindah korupsi. Selain itu juga, kita akan meningkatkan disiplin. Nah, di dalam tahun 2015 ini, di awal pemerintahan COVID-19 ini, yang sudah diterapkan, kita tahu banyak yang lebih baik. Sehingga seluruh instansi-instansi pemerintah yang kita dorong untuk memiliki inovasi inovasi pemerintah yang semakin baik, dan semakin meneratkan pemerintah dan masyarakat. Yang semakin memberikan nilai manfaat yang besar kepada masyarakat ini, lalu juga mengurangi berbagai macam timutan-timutan dalam perusahaan-perusahaan administrasi masyarakat. Yudi menambahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 setidaknya mampu menekan tingkat korupsi kalangan aparatur negara. Yudi menambahkan Undang-Undang ini akan dikawal hingga mampu menertibkan aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan semboyan revolusi mental. Terima kasih.